Pertumbuhan Pak Choy dengan metode ini masih belum sempurna. Banyak yang tidak bertumbuh dengan baik. Kekurangan sinar matahari ada salah satu penyebabnya. Dan juga karena masih terbuka, banyak burung yang merusak. Daun-daunnya habis dimakan. Sedih sekali. Maka kami putuskan untuk diubah keadaannya. Atapnya kami buat terbuka. Sehingga tanaman mendapatkan sinar dengan maksimal. Dan juga kami bungkus total dengan paranet. Supaya bebas dari gangguan hewan. Ini dia hasilnya. Semoga bisa berhasil guys. Selalu mau berusaha dalam keadaan apapun.